Mengetahui situasi terkini di jalur menuju puncak, kita segera bergabung bersama dengan rekan Ramaditya Domas dan jurukamera Birki Marindo. Rama, bagaimana situasi terkini jalur menuju puncak saat ini? Ya Patricia dan juga pemirsa dari pantauan kami pada sore hari ini, jalur menuju arah puncak Bogor, baik itu Cisarua atau Bika Bedung, terpantau lengang, begitu Patricia berbeda jika dibandingkan pada pagi hari dan juga tadi siang di mana. Dari pantauan kami memang sejak pukul 3 sore tadi hingga saat ini, khususnya dari gerbang Tol Ciawi menuju Simpang, Gadok, hingga saat ini memang cukup lengang. Kedatipun memang sempat beberapa kali ada kemacetan namun tidak sampai 1 km untuk panjang kemacetan yang ada, karena memang ada pemeriksaan berkaitan dengan ganjil genap yang tepat di belakang saya ini Patricia atau menuju puncak ini sudah dijaga oleh kepolisian, TNI dan juga Satpol PP serta beberapa stakeholder lainnya di mana penjagaan sejatinya memang sudah dilakukan bagi arah dari DKI Jakarta dari gerbang Tol Ciawi. Lalu jika mereka nantinya bisa lolos dari sana, mereka juga akan tetap tersaring di Simpang, Gadok yang sudah dijaga. Anda pun memang dari pantauan kami juga Patricia bahwa beberapa kali di sini pada sore hari ini masih terjadi kemacetan berkaitan dengan titik penjagaan ganjil genap, karena saat ini tanggal genap begitu, maka kendaraan yang bernomber genap diperbolehkan untuk bisa naik langsung masuk ke kawasan puncak Bogor Adapun dari data yang kami dapatkan juga. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Bogor Adi Yassin bahwa sejauh ini sudah 40 persen angka atau pada hari kedua, sudah 40 persen angka mobilitas kendaraan yang menuju puncak berhasil diturunkan Adapun. Dan data ini melebihi daripada proyeksi dan juga target Polres Bogor, di mana sebelumnya pada sejatinya, ya ini ada sekitar 42 ribu di setiap akhir pekan, kendaraan yang melaju ke puncak Bogor, baik itu menuju ke tempat wisata daerah Afrika Menung, Cisarwa, dan lain sebagainya. Namun diproyeksikan bisa menurun dengan adanya ganjil genap yang sudah digelar sejak kemarin hingga minggu ini, diproyeksikan menurun 30 persen atau sekitar 14 ribu, namun hal ini justru melebihi target yang dicarangkan. Artinya pada hari kedua sudah berhasil ditekan mobilitas kendaraan yang hendak melaju ke puncak Bogor, ya ini sekitar 40 persen. Artinya ini sudah merupakan langkah yang cukup baik untuk mengurangi mobilitas dan juga kepadatan keramaian yang ada di Puncak Bogor, eh Bogor maksud kami, Patricia, khususnya di beberapa titik lokasi wisata, baik itu di wisata alam dan juga di kawasan perhotelan yang ada di Puncak Bogor. Patricia? Ya, Rama, meskipun mobilitas ada katakan berhasil ditekan, tapi kalau kita lihat ganjil genap juga sudah diberlakukan, tapi masih ada beberapa titik atau lokasi yang bisa dikatakan masih terjadi kepadatan. Antisipasi apa saja yang kemudian disiapkan untuk mengatasi adanya potensi kemacetan di sana? Ya, Patricia, salah satu antisipasi yang masih diandalkan oleh Polres Bogor atau stakeholder terkait yang berjaga untuk menjaga menekan laju mobilitas di kawasan Puncak Bogor adalah masih menerapkan one way jika nantinya memang terjadi kepadatan di beberapa titik karena memang sudah diperkirakan atau diproyeksikan bahwa memang akan terjadi kepadatan yang tadi pun memang tidak cukup banyak kendaraan yang saat ini melaju ke kawasan Puncak Bogor karena adanya aturan ganjil genap bahwa di beberapa titik salah satunya di titik ini, Patricia, ya ini di kawasan Simpang Gadok dan juga ada di kawasan Pasar Cisarwa atau di beberapa jalur sepit di arah Puncak Bogor karena memang dari arah Simpang Gadok menuju Puncak Bogor ada beberapa jalur yang terpantau menyurut atau menyempit dan di titik-titik tersebut memang diproyeksikan akan terjadi kemacetan namun hal ini masih bisa ditanggulangi karena minimnya kendaraan yang melaju ke Puncak dan juga nantinya jika masih terjadi kepadatan atau kemacetan yang cukup signifikan di kawasan Puncak Bogor maka akan langsung diterapkan one way baik itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas namun yang jelas hingga saat ini dari pantauan kami kawasan arah menuju Puncak Bogor atau jalan menuju Puncak Bogor masih terpantau lengang dan juga hal ini juga merupakan signifikansi atau keberhasilan daripada penerapan yang jelgenap untuk mengurangi mobilitas warga di kawasan Puncak Bogor khususnya bagi masyarakat yang berlibur baik itu dari kawasan Jakarta atau dari kawasan aglomerasi lainnya baik itu Bekasi, Depok, Tangerang dan juga Bogor atau kota Bogor baik, terima kasih Ramah atas laporan Anda selamat tetap berhati-hati di sana selalu bertugas kembali